Halo teman-teman, balik lagi bersama saya di rozak tanah channel kali ini saya akan berbagi tutorial cara mereset data pabrik HP Oppo F7 dan ini mungkin bisa teman-teman terapkan juga di HP Oppo semua tipe ya termasuk Oppo yang lain oke, bagi teman-teman yang belum bisa cara riset ke data pabrik HP Oppo F7 silahkan simak video ini sampai selesai tonton sampai habis dan jangan lupa untuk yang baru bergabung mohon dukungannya subscribe channel ini agar semakin berkembang dan nyalakan juga lonceng notifikasinya terima kasih, langsung saja kita ke tutorialnya oke, sebelum kita ke tutorial teman-teman disini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yang pertama adalah simpan terlebih dahulu atau pindahkan terlebih dahulu foto, video dan dokumen-dokumen penting lainnya yang teman-teman butuhkan jadi bisa teman-teman pindah ke kartu memori atau teman-teman pindah ke laptop atau PC oke, atau ke hard disk silahkan dipindah dulu jika sudah yang perlu diperhatikan yang kedua adalah pastikan kondisi baterai saat teman-teman melakukan reset itu di atas 60% ya pastikan jadi kalau bisa lebih di atas 60% karena nanti sistem akan bekerja saat HP ini di reset seperti itu oke, jika sudah kita langsung ke tutorialnya kita masuk ke menu pengaturan selanjutnya disini teman-teman scroll pilih atau masuk di menu pengaturan tambahan oke, kita masuk di menu pengaturan tambahan yang ini oke, maaf yang ini ya selanjutnya scroll lagi ke bawah kita masuk ke menu cadangkan dan reset yang ini kita klik jika sudah teman-teman silahkan klik yang paling bawah reset ke data pabrik oke kita klik kemudian disini teman-teman pilih yang hapus semua data pilih yang paling bawah ini oke, kita klik nah, selanjutnya disini ada pilihan ini akan menghapus semua data kita klik hapus semua data ya kita pilih yang hapus semua data hapus data kita klik kita klik lagi hapus data nah kemudian silahkan disini teman-teman tunggu ya jadi ini prosesnya mungkin agak lama karena semua data yang ada di hape ini semuanya akan dihapus dan di reset jadi teman-teman jangan terburu-buru nanti di tekan tombol power atau yang lain biarkan saja dulu sampai hape benar-benar menyala kemudian keluar beberapa menu dan aplikasi jadi teman-teman pastikan jangan di apa-apain terlebih dahulu oke, kita biarkan disini nah disini ada tombol yang sedang berjalan ya ada disini nah ini weeping please wipe silahkan teman-teman tunggu oke, kita tunggu jadi caranya cukup seperti itu ya jadi selebihnya silahkan teman-teman tunggu sampai proses ini selesai dan hape menyala dengan sendirinya seperti di awal oke, nah ini masih diam seperti ini nah kembali lagi muncul logo OPPO oke, mungkin cukup sekian ya tutorial dari saya jadi silahkan teman-teman tunggu proses reset ini sampai selesai caranya cukup mudah seperti itu jadi biarkan prosesnya berjalan dengan sendirinya karena nanti akan mereset dengan sendirinya maka dari itu saya tadi menyampaikan kalau baterainya harus di atas 60% karena kalau tidak nanti bisa kehabisan di tengah jalan dan bisa hape-nya menjadi bootlock atau keluar logo-nya saja nah ini sudah proses seperti itu oke ya cukup demikian sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya mudah-mudahan video ini bermanfaat terima kasih